DASAR-DASAR DESIGN GRAFIS Kali ini kita akan mulai belajar tentang model karakteristik warna Nanti kita akan pelajari tentang yang pertama adalah model warna Kemudian yang kedua adalah fungsi dan karakter dari warna itu sendiri Nah untuk lebih lanjutnya lagi, yuk langsung simak materi ini Oke, masih di dalam materi unsur warna dalam desain grafis Kalau di episode kemarin kita membahas tentang definisi warna Dimana kita membahas tentang pengertian warna serta jenis-jenis warna Kemudian untuk di episode kali ini Saya akan membahas tentang model karakteristik warna Dimana nanti saya akan menjelaskan tentang model warna Kemudian fungsi dan karakter warna Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama Yaitu model warna Seseorang yang bekerja di bidang pepres Khususnya desain grafis Itu sangat penting untuk memahami model warna yang ada dalam sistem komputer Karena melesetnya pewarnaan sering terjadi pada pembuatan desain dengan menggunakan komputer Hal ini juga disebabkan warna yang terlihat pada layar monitor Itu berbeda ketika sudah dicetak Nah, dalam kebutuhan cetak adalah sistem atau model CMYK Itu ada di materi kemarin ya Sedangkan untuk tampil di layar monitor Mulai dari web, wallpaper, game video Warna yang biasa digunakan adalah RGB Nah, berikut ini adalah beberapa sistem atau model antara lain Yang pertama, RGB Red, Green, dan Blue Model warna RGB ini terdiri atas 3 channel dalam memproduksi warna Yakni Red, Green, dan Blue Nah, gambar dalam bentuk RGB bekerja dengan format 24 bit Dan setiap channel warna R, G, dan B Itu mengandung masing-masing adalah 8 bit Alat elektronik seperti monitor, scanner, kemudian kamera digital, serta TV Itu bekerja dengan model warna RGB Sehingga warna yang dikerjakan pada piranti elektronik Apabila akan dicetak, maka harus di-convert ke model CMYK Agar warna hasil cetakan dapat sama dengan warna pada monitor Maka harus dilakukan kalibrasi pada peralatan yang digunakan Itu juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya Yuk, dilihat lagi videonya Kemudian, yang selanjutnya adalah CMYK Kian, Magenta, Yellow, dan Black Model warna CMYK ini terdiri atas 4 channel dalam memproduksi warna Yakni Kian, Magenta, Yellow, dan Black Secara umum, gambar dalam bentuk CMYK Bekerja dengan format 32 bit Dan setiap channel warna CMYK mengandung masing-masing 8 bit Contoh alat yang bekerja dengan model warna CMYK Adalah tinta printer dan offset Model warna CMYK dan RGB memiliki perbedaan jangkauan warna Yang disebut dengan gamut warna Atau color gamut Atau juga biasa disebut dengan color space Sehingga, gambar dengan model CMYK pada monitor Akan lebih redup apabila dibandingkan dengan model RGB Kemudian, yang selanjutnya adalah HSL Atau dengan singkatan HU, Saturation, Likeness HSL sendiri adalah karakteristik warna Yang didefinisikan menggunakan komponen Dengan huruf H atau HU S atau Saturation Dan L, Likeness HU sendiri menyatakan nilai dari pigment warna Dan diukur dengan satuan derajat dari 0 sampai 360 HU sendiri dipakai untuk klasifikasi warna merah atau red 0 derajat Kuning atau yellow 60 derajat Hijau atau green 120 derajat Biru muda atau kian 180 derajat Biru atau blue 240 derajat Dan merah jingga atau magenta 300 derajat Saturation atau chroma adalah derajat intensitas suatu warna Dengan nilai antara 80 hingga 120 Berfungsi untuk mendefinisikan kemurnian suatu warna Baik cenderung kotor atau greis Maupun cenderung dominan murni Semakin tinggi nilai presentasinya Maka gambar semakin menuju ke abu-abuan Likeness disebut juga dengan luminance Brightness atau value Likeness adalah nilai putih Yang terkandung dalam warna tersebut Pada umumnya diukur dalam presentase Dari 0% hitam ke 100% putih Jadi semakin tinggi nilai presentasinya Maka akan semakin cerah warnanya Begitu juga sebaliknya Semakin rendah presentasinya Maka akan semakin pudar warnanya Likeness adalah nilai gelap Terangnya suatu warna Sehingga likeness dipakai sebagai Perbandingan seberapa gelap Atau terang dalam suatu gambar Nah tadi di dalam saya menjelaskan Tentang CMYK Saya sedikit membahas tentang Gamut warna Nah apa sih itu gamut warna? Gamut warna adalah Batasan area warna Yang mampu dihasilkan oleh suatu peralatan Dalam memproduksi warna Peralatan yang bekerja dengan model RGB Seperti monitor Memiliki gamut warna yang lebih luas Dibandingkan dengan Peralatan yang bekerja dengan model CMYK Seperti mesin cetak offset Nah perbedaan nilai gamut inilah Yang menjadi faktor Dalam menghasilkan warna Sehingga warna dimonitor Berbeda dengan hasil cetakan Besar kecilnya gamut Dapat diketahui Dengan menggunakan Software color management Kemudian kita masuk ke Materi yang kedua Yaitu fungsi dan karakter warna Hampir dalam segala hal Yang pertama Kita selalu mempertimbangkan Adalah pemilihan warna Contohnya Ketika hendak membeli baju Membeli kendaraan Atau menentukan warna cet rumah Hal itu sendiri membuktikan bahwa Warna sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari Setiap warna Itu dapat menciptakan nuansa keindahan Saat diaplikasikan pada media apapun Dengan warna Kita juga bisa mengekspresikan perasaan Dengan membuat suasana terasa lebih menyenangkan dan nyaman Kita pun bebas memilih warna Sesuai kesan yang kita ingin munculkan Nah, warna sendiri Memiliki beberapa fungsi Yaitu Yang pertama Sebagai fungsi identitas Yaitu Orang yang mengenal suatu dari warnanya Seperti Seragam Bendera Logo Dan lain-lain Kemudian yang kedua adalah Sebagai fungsi isyarat Yaitu Warna dapat memberikan tanda Atas sifat atau kondisi Seperti merah Itu bisa memberikan isyarat bahaya Atau kuning Itu untuk memberikan isyarat hati-hati Dan hijau Untuk memberikan isyarat aman Kemudian yang ketiga Adalah sebagai fungsi psikologis Warna juga memberikan kesan perasaan tertentu Terhadap orang yang melihatnya Misalnya Warna hijau rumput Dapat memberikan kesan yang menyegarkan Warna biru langit Untuk ketenangan Dan masih banyak lagi Kemudian Yang keempat Adalah fungsi alaminya Warna adalah properti benda tertentu Contohnya Warna semangka Ada yang merah Dan ada yang kuning Kemudian Yang kelima Itu adalah fungsi estetika Warna sebagai unsur yang menonjol Untuk mempercantik tampilan visual Sehingga menambah kenikmatan bagi yang melihatnya Kemudian Warna juga memiliki kekuatan Untuk mempengaruhi psikologi Terutama pada orang yang melihatnya Nah berikut ini adalah Beberapa kemampuan warna Dalam memberikan respon psikologis Kepada orang yang melihatnya Yang pertama Itu adalah warna hitam Warna hitam sebagai warna yang tertua Membawa sifat kekuatan Kemewahan Kematian Misteri Keanggunan Serta ketakutan Kemudian warna putih Warna putih Sebagai warna yang paling terang Melambangan cahaya Bersih Kesucian Murni Kemudian Yang ketiga Adalah warna abu-abu Warna abu-abu Merupakan warna yang paling netral Dengan kesan yang elegan Esklusif Serta futuristik Yang keempat Adalah warna merah Warna merah Itu membawa sifat cinta Gairah Menaklukan Aktif Panas membara Kekuatan Serta peringatan Yang kelima Adalah warna kuning Warna kuning Dengan sinarnya yang bersifat kurang dalam Merupakan wakil dari hal-hal Atau benda yang bersifat cahaya Atau harapan Hati-hati Serta keraguan Yang keenam Adalah warna biru Warna biru Sebagai warna yang menimbulkan Kesan tenang Sifat yang tidak terhingga Dan Transcendent Disamping itu Memiliki sifat Konservatif Keamanan Kepercayaan Serta kebersihan Yang ketujuh Warna hijau Warna hijau Mempunyai sifat keseimbangan Dan selaras Membangkitkan kesegaran Dan tempat mengumpulkan daya-daya baru Identik dengan pertumbuhan Dalam lingkungan alami Kesehatan Serta kecemburuan Kemudian Yang kedelapan Adalah warna ungu Warna ungu Warna ungu adalah warnanya identik Dengan cantik Spiritual Misteri Serta arogan Kemudian Yang kesembilan Warna orange Atau jingga Warna jingga Warna yang identik Dengan kehangatan Keseimbangan Serta energi Terakhir Sepuluh Adalah warna coklat Warna coklat Adalah warna yang mengesangkan hangat Kemudian tanah Kesunyian Serta Kepercayaan Nah Oke Kita sudah mempelajari Bebagai macam Model Kodokstrik Dari warna Hal ini penting Kalian pelajari Karena Ini adalah pelajaran Basic Yang paling utama Jika kalian Mempelajari Resign grafis Oke Saya rasa cukup Pembelajaran hari ini Sampai berjumpa Di Pembelajaran Berikutnya See you Sampai berjumpa Sampai berjumpa Sampai berjumpa Sampai berjumpa Di Pembelajaran hari ini Sampai berjumpa